hai hai oke selamat datang di video kali ini saya akan bikin tutorial cara bikin shake transition efek di after effect tapi kalau saya sih biasanya videonya udah saya cut di Premiere Pro lalu disini tinggal di drag lalu klik kanan replace with after effect composition disini udah masuk kita coba bikin saja sakurajimai save disini sudah masuk videonya nah ini udah masuk lalu kalau kalian tidak punya Premiere Pro atau males ngakati Premiere Pro bisa langsung ngakati sini contoh saya klik satu satu ini caranya tuh ZRL shift plus D ini udah terkat ya bicaranya yang pertama itu kalian search di effect and preset mungkin kalau kalian belum apa-apain after effect kalian masih murni itu bisa di sini masih murni masih di sini ya masih di sini tapi saya sudah berubah jadi di sini dan cari motion tile disini di sini ya motion tile kalian tarik di sini tarik di sini nah disini kalian ganti di 300 di sini juga 300 dan gini lakukan hal yang sama di stage yang satunya ya lalu kalian tarik di sini pencet S untuk open scalenya di sini aktifin keyframe kalian di akhir di sini tadi pertengahan di sini ya aktifin juga keyframe nya diubah jadi 50 sampai jadi 50 ini terlalu dekat kalian ini kalau semakin jadi prinsipnya semakin jauh keyframenya semakin lama kalau semakin lama gininya nah lebih semakin lama semakin dekat ya kalau semakin cepat ya diketin aja lah seginilah lalu setelah itu kalian drag semua ini dua keyframe ini lakukan f9 nah entah tujuannya apa ya tapi saya tutorial itu begitu lalu di sini kalian cat P untuk position aktifin keyframe ini ikutin preset jarak saya segini 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 ya gini terus disini lima keyframe ya untuk dipotong keduanya disini itu kalian tubuh jadi enam ratus lima belas begitu lalu di posisinya pertama disini itu kalian tubuh jadi enam ratus lima belas alsima danHold untuk y 내 dan X nya kalian ubah jadi seratus 5000 untuk 19 zombie frame keduanya di sini IAnda itu tujuh ratus enam puluh disini X nya itu empat ratus tiga puluh oke它 kita Next DVD 충 spectrum ke tiga di crime ketigain disini X nya 605 dan Y nya disini 355 oke lalu untuk keyframe keempat keyframe keempat disini X nya 670 dan Y nya 385 oke disini untuk keyframe yang ini biarkan ya biarkan disini 640 kelas 60 lalu kalian seperti tadi drag semuanya F9 kalian disini pencet lagi pencet lagi pencet R untuk open rotation lalu kalian pencet U untuk membuka semua keyframe nya nah begini pencet R disini pencet dulu ini untuk aktifin keyframe lalu U biar keliatan disini disamain keyframe nya disini lalu disini lalu disini lalu disini lalu disini nah udah lalu disini keyframe pertama minus 3 oke minus 3 lalu kedua itu biarkan 0 kita biarkan 0 kita biarkan 0 keyframe ketiga itu 1 lalu keyframe keempat itu 1,6 disini keyframe yang disini biarkan 0 lagi ya lalu kalian tinggal file export render render to inilah kww ini lalu kalian nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke sudah selesai kita buka lagi di premiere pro udah disini sudah kalau sudah jadi warnanya berubah begini jadi berarti sudah di ini lalu kalau ada masalah kayak ininya tiba-tiba nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge lalu kalian tumpuk nah kalau ada masalah tinggal kalian lakukan kalian tumpuk nah ini tidak ada masalah kita coba mainin bagus bagus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge see you next video adieu